Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton 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 Apa maksudnya bicara begitu? Pak pengacara silahkan duduk Terima kasih Mas ini pengacaranya ibu Namanya Pak Ruli Kalau gitu saya tinggal sebentar panggil ibu ya Pak Oh iya pak pokemon Oh iya halo Pak FarelMR Ibu Marissa, baik-baik saja bu. Gini lho pak pengacara, karena mungkin ibu sakit dan sakitnya mulai agak parah, jadi ibu mulai kesulitan untuk bicara. Oh, saya turut prihatin. Baiklah kalau begitu, saya akan mensanakan pesan ibu Marissa setelah ibu Anggi menikah. Iya pak, langsung pada intinya aja pak. Saya akan membacakan surat wasiat dari ibu Marissa. Dengan ini, ibu Marissa sangat berterima kasih sekali atas pengorbanannya Anggi yang telah menjaga dan merawatnya selama ini. Dan Anggi pun sudah dianggapnya sebagai anehnya sendiri. Karena itu, setelah Anggi menikah, ibu Marissa akan berikan hartanya kepada Anggi. Iya, terima kasih. Tunggu, maksudnya apa ini? Anggi, kamu bukan anak kandungnya ibu Marissa. Loh, Pak Farah, ibu Kaji sudah tahu. Tidak, saya tidak tahu. Gini loh mas. Aku memang bukan anak kandungnya ibu. Tapi kan aku yang dari kecil ngurus ibu, sampai ibu sakit-sakitan sekarang. Juga kan aku yang ngurus. Ya jadi, udah kayak anaknya ibu sendiri dong. Dan ibu juga berjanji sama aku, nanti setelah aku menikah, aku akan dapetin seluruh hartanya ibu. Maaf, saya belum selesai bacakan wasiatnya. Ini saya lanjutkan. Setelah ibu Anggi menikah, ibu Marissa akan memberikan hartanya kepada Anggi sebesar 10% dari nilai kesuruhannya. Dan selebihnya, akan menjadi hak anak ibu Kaji Ibu Marissa setelah diketemukan. Bu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!